Jelas saja itu ada perbedaannya, jadi misalnya batik incung, batik incung jaya, kita punya spesifikasi masing-masing, misalnya contohnya dari motif ya, kemudian yang kedua dari pewarnaan, kemudian teknik mewarnanya, itu pasti orang kalau udah sering beli di batik incung, kalau beli di batik incung jaya, dia udah pasti tau nih, oh beda ya, oh ini batik incung nih, gitu. Nah kita pun juga kalau misalnya customer ke batik incung, kemudian dia menanyakan motif yang dia udah beli di incung jaya, kita pun udah tau, oh ini batik incung jaya nih, gitu, jadi udah punya spesifikasi masing-masing, ciri khas masing-masing. Itu sebabnya kita dari pertama berkelompok itu, memisahkan diri supaya masing-masing bisa berkembang dengan pesennya masing-masing, gitu. Misalnya dari Ibu Ernie, dia arahnya kemana, saya dan teman-teman yang lain, jadi bisa berkembang, tidak mati, gitu kan. Tidak monoton, karena pasti akan mengerucuk, gitu, masing-masing istilahnya masing-masing akan punya ciri khas masing-masing. Istilahnya pada dasarnya itu warna alam, seharusnya, seharusnya ya. Kita belajarnya pertama itu memang warna alam, cuma masyarakat kita itu belum mengenal dia warna alam, karena warna alam ini kan warnanya redup-redup nih, warna tanah, yang enggak, jadi mereka ini sukanya yang ngejreng-ngejreng, gitu loh. Nah, untuk Bati Injung sendiri, memang kita ada juga bikin warna alam, tapi tidak banyak. Jadi fokusnya memang itu ke warna sintetis, tapi lebih banyak memakai jenis warna naptol. Oke, berarti istilahnya warnanya sesuai dengan permintaan? Iya, pasal. Pasal, gitu ya. Terpaksa harus mengikuti pasal. Selain yang bagi dari Bati Injung, itu tenaga kerja. Tenaga kerja, orang yang ingin tuh agak kurang ya? Agak susah, dia mindset kita untuk yang bekerja itu kan pakai baju bagus dari pagi sampai sore, gitu kan. Sedangkan kalau di industri batik, kita bajunya, ya mungkin pekerjaannya itu enggak, tidak... Tidak memerlukan pakaian yang bagus, gitu kan. Karena nanti kena warna. Mak warna gitu, jadi mereka kurang tertarik. Padahal kalau dibandingkan income-nya, Lebih besar dengan kita sebenarnya. Mudah-mudahan dengan, terutama dengan adanya media sosial, Kita bisa lebih, pemasarannya lebih luas lagi. Harapannya tentu saja tidak lepas dari dukungan pemerintah, ya. Dan tentu saja harapan kita para pembatik ini yang ada di sungai penuh, itu agar pembatik ini naik kelas. Salah satu caranya adalah kita mau belajar lebih lagi. Jadi, kita mau dukungan pemerintah supaya kita dibawa keluar nih, untuk belajar. Tidak mendatangkan guru ke sini. Kalau mendatangkan guru ke sini, kita paling ilmunya sedikit yang dikasih. Tapi kalau kita ke tempat batik yang di Jawa itu sendiri, Kita kan udah tahu batik nih. Jadi kan kita ikut bekerja di situ, kan kita tahu ternyata gini loh. Magangnya ya. Iya, ternyata ini loh, ternyata mereka jadi seperti ini, ternyata ini. Jadi ada rahasia-rahasia kecil yang mungkin kita belum tahu. Nah, dukungan dari anggota dewan lah. Iya, benar. Itu juga tuh, karena mungkin ada dana pokir, atau dana apa yang di dewan itu bisa disalurkan ke UMK. UMK, khususnya pengrajin batik, supaya batik kita bisa naik kelas. Dan pengrajinnya juga bisa naik kelas. Iya. Jadi kalau ada dua komponen itu bersatu, saya rasa luar biasa batik kita.